Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera semuanya Ganteng banget saya Oke, sekarang saya ada di Pertama dengan ITS Yang saya ingat itu langsung Polista, Iron Manifal Terus saya sampai disini, ada begini yang, wah ini saya naik si Jarvis, langsung jadi Iron Man gitu Gak harapin itu jadi, tapi bukan itu Iron Man itu tahun ini sudah pernah mengubah kalau teknologi itu bisa, jadi dia bisa terbang dengan impian-impiannya Dan saya sekarang lagi berada di tempat yang mengenai teknologi setiap hari ya Saya bukan orang teknologi, tapi saya orang seni gitu Jadi saya mempunyai apa Tony Stark semuanya Oke, hari ini Ini kemana ninyal kita gitu Saya punya alat ajaib ya Jadi kalau saya gini bisa Nih, kita kenalan dulu Biasa pembicara bilang Kita kenal maka kita sayang ya Kalau sekarang gak kenal maka gak mudeng Nama saya Demir Gantoro Kenapa? Kau lagi hitung yang umur ya Salah hitung Untung bawahnya gak salah Gak istri dua, anak satu Gak? 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 Pekerjaan nulis? Obinya nulis? Nge-tweet? Jadi Saya suka nge-tweet Karena saya penulis ya Saya penulis dong setiap hari Tidak ada hari tanpa nulis Tengah taunya nge-tweet Gak? Bawang pagi Sarapan Ada kerjaan Ada meeting Terus nge-tweet gitu ya Saya randang Mungkin suatu hari nanti Anak-anak temen-temen disini ya Gara-gara sosial media ini Mungkin udah punya anak itu nanya Dulu bapak sama ibu ketemu dimana? Terus mikir Oh Semua itu berawal dari sebuah fallback Gitu ya Karena lain sekarang Mungkin dulu Kalau bapak sama ibu ketemu dimana Dulu Diancol atau apa gitu Terus Terus Saya Kalau bapak saya orang Jawa Timur Jadi Saya orang ini Jadi Nanti saya Mungkin dari situ Nekat-nekatnya saya itu peluaran Nekat orang Jawa Timur Orang Madiun Terus S1 manajemen setiap berbanas Kampus mahal ya Makanya saya jadi penulis gitu Apa coba hubungannya Dari ekonomi Jadi penulis Terus Hobinya Nah itu terus Nah ini buku saya 5 cm Terpilih jadi Dari Dari Contrik Internasional 1 dari 100 buku Indonesia Semanjang masa Dari Tiga Sekarang ini sudah 30 kali cetak ya Baru minggu kemarin Dan Sudah terjual lebih dari 150 ribu Indonesia Ditambah bajakannya Tiga kali lipat Jadi saya sudah menjual Setengah juta buku Ini buku kedua Buku kedua ini Judulnya 2 Bercerita tentang Bull Kangkis Alhamdulillah sudah Nasional Best Seller juga Belum setengah juta sih Bajakannya kayaknya Belum setengah juta sih Bajakannya kayaknya Karena ini ajaib Buku ajaib Launching tanggal 2 Juli 2011 Tiga hari kemudian Ada yang nge-tweet ke saya Mas Doni Saya sudah punya buku Apa Sudah lihat buku 2 Bajakannya Di mana kamu? Di Palembang Ha? Dalam waktu tiga hari Luar biasa Bajakan Terus ada lagi lemik Tadi Udah nonton ya Ini ada temen-temen Dari situ Yang lebih Mengasihkan dari mereka Ini mereka sekarang jadi temen baik Tadinya gak kenal Igor dan lain-lain Dan lain-lain Dan Setiap di Kok pemain 5 cm Ganteng-ganteng banget sih? Gitu Gitu Gak ada yang ngomong Mas Doni ganteng juga sih Gitu ya Gitu ya Jadi tiap-tiap Gitu ya Gitu ya Gitu ya Ngomong Terus saya juga Bukan saya juga Gitu Gitu bukan saya Jadi Ada beberapa Kuopак mendirikan komunitas Namanya sahabat 5 cm Nah itu Ada Di dua belas kota di Indonesia Ada 3200 Anggotanya Dan Dengan dua misi Bersahabat dan berbagi Untuk Indonesia jadi silahkan temen-temen di Surabaya ada kolinantornya kalau mau gabung jadi misinya cuma dua bersahabat, jadi kalau udah bersahabat udah jadi misinya gak ada repot, gak ada petua, gak ada apa jadi ketemu nih orang dari mana, eh kamu kita sahabatan jadi satu misi terus yang kedua mari berbagi untuk Indonesia nah kerjaannya tuh pantai-pantai asuhan dan kita bawa makanan, kita boleh kasih uang tapi kita juga sering nyanyi-nyanyi sama anak-anak seperti asuhan, kita bantuin misalnya, apa bocor dan macam-macam gitu, boleh silahkan gabung jadi itu bersahabat dan berbagi, oke hari ini saya mau, apa ya ada naksisnya dikit, bohong kalau gak naksis saya akan cerita tentang bagaimana saya menjalankan profesi saya sebagai penulis bagaimana orang dengan tampang marinir seperti ini apa kabri berhati berpi karena saya bisa menulis gimana caranya oke saya ceritain dari awal nah sebelumnya kita main tebak-tepakan tapi kan ditat gak boleh nanya ya jadi saya gitu saya tulis tuh sekarang cerita aja waktu bakannya yang pertama bagaimana masukin gajah ke pulkas karena saya gak boleh nanya kamu gak boleh jawab? saya yang jawab ya buka pulkas ya, masukin gajahnya bisa gak? gak bisa dijawab oke oke sorry ini jawab sedikit karena udah jam 1 ya dan tadi saya udah tanya sama Nidya ada kok makan selalu terus saya ambil cerita terakhir kan udah 20 menit kita disini sampe jam 3 oke terus 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 bagaimana masukin jerapah ke kulkas? gak boleh jawab ya gimana sih mas transmitternya? ya buka kulkasnya keluarin gajahnya masukin jerapah aja boleh gak? hah? gak boleh jawab gak boleh jawab terus gimana masukin di magat ke mobil BMW biar dramatis nunggu ya pintunya masukin gajahnya jauh di depan jauh di belakang seraguh dong seraguh dong masukin 15 gajah ke dalam mobil jual BMW-nya beli tiga orang gajah seduka di terima sebenarnya hah? 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 mea oke вал nah kita belajar apa Mbak? hah? gimana gajah yang segede gitu bisa masuk ke dalam mobil di dunia nyata gak akan terjadi bener gak tapi tadi terjadi karena temen-temen ketawa karena ada di imajinasi kalau oke gajah masuk kulkas oke masukin ke mobil BMW dijual beli BMW masuk oke kan depan tinggal di belakang doa siapa sukirnya kan tapi udah ada disini gitu itu bisa terjadi kan temen-temen ketawa tapi bisa gak kita bikin mobil yang isinya bisa muat gajah manusia bisa gak bisa kan bisa bikin mobil yang muat gajah bahkan bisa bikin kulkas yang gajah muat bisa kan pertanyaannya adalah kenapa story behind the massive metal padahal suatu sore ini gila-gila suara karyawan bang agak gendit tapi jomblo karena belum berkata one day suatu hari saya ingin lihat buku saya sendiri di antara tuntukan buku saya seneng orangnya seneng baca ya baca komit semuanya saya baca baca komit baca proposal baca buku pelajaran semuanya baca puisi bahkan saya menulis karena saya suka bikin puisi jadi naksir jauhnya di puisi enggak enggak ditembak puisi juga diputusin tambah banyak puisinya akhirnya karena saya hobinya nulis dan nulis itu menyenangkan buat saya saya punya suatu yang tadi saya bilang gimana bikin gajah masuk ke dalam mobil suatu hari saya ingin melihat buku saya sendiri di antara tuntukan buku baru itu blog disini imajinasinya oke nah itu tahun 2003 saya berimajinasi ya cek cek yang ini oke suatu hari saya ingin melihat buku saya sendiri di antara tuntukan buku baru imajinasi nah dari imajinasi jadi ide 2004 saya coba tulis oke Pak Ani yang mau saya tulis cari cerita yang original inspiring dan beda oke saya punya pengalaman pribadi jadi 5 cm adalah pengalaman pribadi tidak banyak yang tahu kalau di setiap puncak undung Indonesia setiap tanah penyukatan khusus itu ada pepacara dunia dan 90% itu mahasiswa hidup mahasiswa dan saya SD 6 tahun SMP 3 tahun SMP 3 tahun upacara bendera yang ada di belakang modern orang ini upacara bendera bisa nangis karena kita jam 10 pagi entah tujuannya apa kita naik imaj putih disana kita nyanyi Indonesia Raya tempat tanah 7 pasak khususus di puncak Ketinti Jawa dan itu luar biasa nah karena itu pengalaman pribadi dan saya tulis pemula jadi saya harus bisa cari cerita yang saya bisa rasain sendiri nah tulis 25 cm jadi jadi apa yang saya lakukan pemirsa saya telepon 108 108 saya tahu ya sekarang banyak google ya 108 itu penerangan dari telekom tanya nombor telepon saya nombor telepon saya nombor telepon gramedia ada nombor telepon di gramedia karena saya cuma tahu gramedia untuk buku dikasih dong gua seneng banget dapat telepon saya punya buku ceritanya bla 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 salah sambung ini bukan gramedia gitu ya oke akhirnya kalau saya mau punya buku saya jalan-jalan ke toko buku saya jalan-jalan ke toko buku ternyata di belakang itu ada nomor teleponnya saya telepon saya punya cerita bla 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 oke mas kirim aja jalan-jalan dikirim kayaknya ada perasaan enak tuh kalau dikirim hilang atau apa saya telepon lagi saya telepon lagi akhirnya boleh ketemu nah itu kali itu jauh timurannya keluar tuh ya mekat gitu terus ketemu nah ini kalau temen-temen menjadi penulis ketemu bener jadi tanya ceritanya tentang apa saya ceritain terus gak tahu ini kalau ngirimin naskah harus kopi kan nah saya waktu itu gak punya uang buat nge-print 5 cm 380 halaman akhirnya saya dulu nyerahin disket tau kan disket bigesternal kopi kan gak tahu orang kan namun gua berapa bigesternal kopi kan ini aja deh mas terus saya gak tahu terus diterima gak tahu dia takut sama mukai gue atau isian amat nyalang gitu ya diterima terus tahun 2005 terbit 21 Mei 2005 jadi kalau nulis itu nanti dibaca banyak orang dulu oh ini buku atau enggak sama grup pambasan ini yang banyak itu nya boleh klasifikasinya terus nah tahun 2005 ada bentuk fisiknya dari awal saya imajinasi tadi ada tuh makanya saya jadi bulu sebatu yang norak kenapa? saya dateng untuk mau toko buku nah ih bener kan kalau di depan tuh yang dulu rilis 50 meter berdekat ih ada buku wess mana juga dia lama di situ lama terus jalan lagi jalan lagi jalan lagi buku lain cek tuh sama saya satu-satu Jakarta ini ada bener cuma di bergantor 59 meter hitam cek lagi terus tapi kan saya lama tuh ngelajarin ya namanya norai terus dia lihat bukunya ini ada yang katanya kok gak ada yang dibawa ke kasir tapi ngeliatnya banyak gak ada yang dibawa ke kasir saya nanya bergeraknya dia boleh gak itu dibukain satu-satu kampulnya apa plastiknya yang belum dibuka boleh kalau ada yang belum dibuka dan cuma boleh ada satu oh oke akhirnya saya jalan-jalan lagi ke suruh toko buku jadi 5 cm yang matik ya belum dibuka saya buka-bukain kita lihat kedatangan ambil kalau gak ada yang lihat chak chuk 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 lihat ya bener kan dibaca atau dan dibawa ke kasir oh hasil cek hasil cek akhirnya pergi ke toko buku yang lain lagi lihat ini apa gak ada orang plastiknya cek dibawa ke kasir begitu seterusnya sampai akhirnya hasilnya langsung satu bulan pertama itu langsung cetak pulang lagi jadi Mei 2005 Juni 2005 cetak pulang lagi heboh di semua milis buku 5 cm baru keluar sebulan cetak pulang cetak pulang lagi terus netaunya begitu BSLR 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 media terus nasional BSLR 2008-2011 nah itu dari temen-temen kalau misalnya mau jadi BSLR buka-bukainlah plastiknya 2012 ada filmnya jadi berarti gajah bisa naik mobil itu ceritanya gimana tadi saya cuma bilang kalau saya mau pun suatu hari saya ingin lihat buku saya sendiri tapi itu semua nggak cukup harus ada kerja keras nah ini tips gila udah tiga jam aja gue kalau nul itu 3p eh jangan 3p dulu 3x dulu kalau kita bingung mau tulis apa ciptakanlah karakter itu untuk novel ya bikin memorable karakter kalau di teman sentimeter ada Zafran dengan puisinya ada Ian dengan suka makanin yang Dombi skipsinya nggak selesai suka nonton film itu bikin karakternya apa sih contoh karakter yang memorable Spongebob Squarepants ya pembut tinggal di mana dalam laut dalam nah nah kalau dia tinggal di karang tidak lucu kan pembisah dalam laut di karang terus dia pekerjaannya apa nah itu kalau setelah skiptakan karakter kasih dia pekerjaan karena untuk itulah dia hidup kerjaannya apa mahasiswa pegawai bank atau apa kalau Spongebob pekerjaannya Koki ya Koki dia punya Mr. Kreb bosnya yang 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 matrek dan Mr. Kreb harusnya cek DNA ya kenapa anaknya bisa ikan paus dan karakter juga kasih apa yang dia suka dia punya temen dia punya pacar hubungan sama orang tuanya gimana hubungan sama pacarnya gimana punya binatang priaraan nggak tapi semua Mbok punya binatang priaraan kan namanya Gary Gary adalah seorang simput tapi bunyinya bikin karakter unik nah setelah kita punya karakter kita create konflik konflik apa sih harapannya nggak ketemu kenyataan kan itu harapan kenyataan nggak ketemu jadinya masalah pengen bunyi pengen lulus cepat-cepat coba pembimbingnya begitu ya kan nggak lulus-lulus pengen lulusin mahasiswa mahasiswanya begitu ya terus yang kedua eh kedua ada konflik dan kondisi ada di of versus reality yang ketiga gimana kita eh menyelesaikan konfliknya dan membuat penyelesaian biasanya penulisan cerita itu seperti itu 3x 3 babak drama kenalan konflik penyelesaian gampang paling contoh lagi karakter kungfu panda tau kungfu panda? ya kungfu panda tau kungfu kungfu panda adalah seorang panda nah itu harus cek DNA lagi tuh kenapa bapaknya bebek nah itu juga udah unik kalo panda bapaknya panda bukan cerita gitu dan dia pengen jadi dragon warrior sementara dia juga pekerjaan cuma untuk pangmi lagi kita punya karakter yang bagus untuk kan gampang kan panda pengen jadi dragon warrior dia nggak bisa nah itu masalahnya resolusinya gimana terus nah 3p ini kalo nulis itu harus punya passion yang dari tadi diomongin dulu passion kenapa sih kita nulis apa mau eksis apa mau apa 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 mau jadi penulis yang kedua harus passion passion itu harus sabar saya tampang marinir ini sabar misalnya 200-300 halaman 400 kadang-kadang itu kalo nggak sabar nggak jadi itu aja kalo nggak sabar nggak jadi 300 halaman 300 halaman itu tampang security tapi hati hello kitty jadi harus sabar yang ketiga persevere persevere harus tepun harus tepuh jangan nyerah apapun yang terjadi harus selesai apapun yang terjadi harus jadi kebuku harus ada punya karya nah kenapa saya terus diatas writing is life begitu bukan hidup kita harus punya passion harus menjelungin orang tapi passion itu nggak cukup kenapa kenapa passion nggak cukup harus ada kerja kerasnya jadi saya suka sebel tuh orang-orang yaudah jadi pegawai haram jadi pegawai resign aja jadi entrepreneur semua what pegawai itu mulia saya juga pernah jadi pegawai banget 3 tahun itu pekerjaan mulia setiap pekerjaan itu mulia jangan semua orang mau jadi entrepreneur aja curhat dikitnya itu itu nggak bener suruh keluar dari kerja jadi entrepreneur terus enggak lah semua orang menciptakan unik kalo semua orang bisa siapa tau memang dia seneng jadi pegawai dia seneng jadi karyawan kita nggak bisa entrepreneur itu pak karyawan itu haram entrepreneur itu bagus belum tentu semua orang menciptakan unik saya sih entrepreneur tapi masih berjuang terus itu setiap orang berjuangnya beda-beda saya mungkin kuat jadi pegawai ada juga yang nggak mungkin kuat jadi entrepreneur jangan dipaksa-paksa oke terusnya nah untuk cari pick oh ini hitungannya mengundur ya saya kira saya masih 1 menit ngomongnya tinggal 1 menit lagi oke kalau buat dari passion ini siapa saya terus paling paling saya suka buat Nabi Muhammad yang dibawa sebaik-baiknya manusia manusia yang bermanfaat bagi orang lain setiap pekerjaan ini bermanfaat kalau mau jadi insinyur contoh Tony Stark lah the mechanic gitu dia ciptain apa itu semua bermanfaat bahkan seorang supir pilot itu bermanfaat customer service di bank itu bermanfaat kita bantuin orang bikin tabungan dan blablabla gak cuma entrepreneur doang ustad-ustad itu bermanfaat semua orang bermanfaat terus nah ini buat teman-teman kuotin Nabi Muhammad lagi ee kalau sekarang lagi masa belajar Abu Muhammad pun bilang tinta bagi seorang belajar lebih suci daripada seorang Mardin seorang Nabi ngomong kayak begitu ee emotional ya kuot ini memberi inspirasi saya sebelah selesai kuliah kalau tinta aja itu tinta seorang pelajar itu lebih berharga dari darah seorang pahlawan yang mati di perang kalau kita cek kalau kita lihat seorang Nabi Muhammad ngomongnya kayak begitu itu luar biasa nah bagi siapa kamu ingin dikenal kalau mau cari passion kalau mau cari passion sebagai anak yang baik sebagai misalnya dosen yang baik cari passion cari apa dan ini dari kedua kalau kita udah punya passion jangan pernah meremehkan kekuatan kita semua ini saya tulis waktu saya meremehkan kekuatan saya buat nulis novel kedua karena novel pertama kan udah booming ya langsung tua pasti cuma one hit wonder bla 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 takut saya nulisnya saya meremehin saya kalau saya gak bisa bakal akan nulis novel kedua seperti 5 cm terus saya meremehin kekuatan saya tiba-tiba lagi nulis luar dari kota ini jangan pernah meremehkan kekuatan seorang manusia karena Tuhan karena Tuhan sedikitpun tidak nah ini terus oke sekarang saya sudah jadi penulis ya tapi apakah hidup itu sempurna penulis saya penulis berhasil tidak pemirsa dulu dulu saya awal-awal bedah buku di gramedia pasar selangi itu yang dateng cuma dua yang satu marketingnya yang satu pacar saya waduh itu orang gramedia udah meniren ya sebentar lagi ada penulis 5 cm silahkan gak ada yang dateng ke situ gak ada tapi terus berjalan terus berjalan terus berjalan lama-lama kemarin di tokoh buku gramedia solo saya belum dateng udah penuh penuh semuanya tapi kemarin di Banjarmasin hujan gede lagi bangun flyover orang gramedia deket situ kan dateng cuma dua sampai orang gramedia minta maaf sama saya mas maaf ya ya bantuan it's life gak apa-apa ketanya kamu dateng kenapa wajah-wajah Mas Doni mau kepanjangan saya pribadi ngaku saya udah agak males ya saya dateng bahwa sedikit namun syawi ya bisa inget saya awalnya dari situ nih tampang abri hati baby emosional kenapa 5 cm bisa segitu karena saya ketemu saya jalan terus dari 2005 sampai sekarang itu jalan saya ketemu kalau Doni di Gangko maju dia dia talk show satu jam dua jam yang tanda tangan tanda tangan satu-satu di salami nah kalau cerita ini berarti saya cinta dulu saya juga dulu mahasiswa dan dalam keadaan yang kurang beruntung gitu sekarang saya jalan-jalan dan pakai manager dan manager saya orangnya agak sok gitu kalau Mas Doni harus bintang 4, bintang 5 gitu gitu dan saya pun jalan-jalan bul setiap minggu itu pun ada bosennya kadang-kadang pengen ketemu anak di rumah orang-orang bilang oh lu enak-inak jalan-jalan Sumatera, Jawa, Makassar semuanya enggak juga mau hotel bintang berapa juga sampai di kamar lagi sendiri kamar sendiri nonton semua book itu begitu terus karena dan seperti semua kan saya terakhir gak usah dinyalikan itu walaupun sudah sudah dapat itu enggak ada yang sempurna kalau teman-teman nyari hidup yang sempurna enggak ada yang sempurna kita enggak akan bisa keluar angkasa kita enggak akan bisa ke dasar nyari hidup yang sempurna kita sempurnaan itu yang bikin manusia jadi sempurna dan setiap kali ini saya bilang cuma pengecut yang mau hidup yang sempurna cuma pengecut karena kita harus punya kekuatan pribadi untuk Indonesia nih apa nih apa sih Indonesia tuh suka ada tuh tante-tante punya tante gak terlihat bener di di keluarga ada kan ada kan tante udah kuat pasti terlihat kamu mahasiswa kok gak lulus-lulus? iya ditarah udah lulus-lulus kok gak kawin-kawin? nah kenapa nikah? masih jomblo punya pacar? enggak aja kalau kau kawinan lu langsung you are next katanya baru kawin pacar lagi belum punya katanya mau apa-apa lagi bisa diputusin udah punya pacar? tanya kapan kawin udah kawin ditanya apa? anaknya nanya udah punya anak nih satu tanya lagi ah cuma satu doang supi satu lagi dong ya kan? anaknya udah dua udah dua ah cuma dua betul lagi loh tanggung tanggung udah udah tiga udah merepong satu bawah satu bawah satu bawah ini siapa suruh punya anak banyak-banyak kan? apa sih gimana ngomongin? ya kan? si you are next ke biasanya kreatif ketemu tante-tante yang kayak gitu lagi biasanya sih keluarga jauh kan tipe misalnya yang ninggal yang ninggal gitu apa ya maksudnya tante-tante disini you are next oke nah kembali kesini ini kuat dari 5 cm bahwa tidak ada kerja keras tanpa impian setuju gak? gak ada kerja keras tapi gak ada impiannya lebih juga tidak ada impian tanpa kerja keras di luar saya tulis kalau kamu punya impian tapi kamu gak kerja keras cuma kamu bullshit kamu hanya bohong kamu satu bagi kamu sendiri punya impian doang kerja gak mau bullshit buat kamu sendiri yang kedua ya ampun aku mau ngomong-ngomong yang kedua kamu kerja keras tiap hari bangun ke kantor kuliah tapi gak tau buat apaan kuliahnya kamu cuma bohongin dunia lu pengbohong nomor satu buat dunia biar terlihat endor lu mahasiswa tau impiannya apaan nah Tahir cintai impianmu cintai kerja kerasmu jadi itu jangan 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 menyerah masukin keadaan cintai impianmu cintai kerja cintai hidupmu dengan berani jangan menyerah dan jangan menyerah untuk saksa saya juga berikan tolong terima kasih terima kasih terima kasih